Vietnam di sindir terancam gugur usai gagal kalahkan timnas Indonesia Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe Agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama Vietnam menuai sentilan selepas ditahan imbang timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Sang juara bertahan Piala AFF bahkan disebut terancam gugur Sentilan tersebut disampaikan oleh Sina Media Cina Sina yang turut menyoroti pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam Rabu 15 Desember 2021 Sina mengklaim timnas Vietnam terancam tersingkir dari babak penyisaan grup B Piala AFF 2020 Setelah tak bisa menyatak gugur saat lawan Indonesia Tim Vietnam jatuh secara tak terduga Menekah hanya memiliki satu tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan Vietnam akan tersingkir dari babak penyisaan grup B Piala AFF 2020 Tulis Sina seperti dikutip dari Soha Kamis 16 Desember 2021 Penampilan anak asu parhaeng shou dianggap bermasalah sejak babak pertama Sina menyebut Vietnam cukup pasrah dengan ketatnya pertahanan timnas Indonesia Koordinasi tim Vietnam cukup lancar tetapi saat finishing gagal Vietnam hanya memiliki satu tembakan akurat dari 21 serangan yang dibuat Sambungnya, di sisi lain Sina terkesan dengan permainan anak asu Sintayong Disebutkan timnas Indonesia telah mengerahkan sekuat tenaga untuk bertahan hingga presiden mengimbangi Vietnam Pertandingan akhirnya berakhir imbang 0-0 Sehingga membuat situasi grup B menjadi sangat rumit Laga selanjutnya antara Indonesia dan Malaysia Tim pemenang otomatis masuk ke babak semifinal